Dalam sepekan ini, Bupati terus melantik kepala desa terpilih. Jumat siang, giliran tujuh kepala desa terpilih di kecamatan Pangkalan Jambu yang dikukuhkan. Pelantikan yang digelar di halaman kantor camat Pangkalan Jambu berlangsung meriah. Ratusan keluarga dan simpatisan kades turut memenuhi halaman kantor camat untuk menyaksikan kadesnya dilantik oleh orang nomor satu di Merangin, Bupati Al Haris. Dalam kesempatan ini, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Sibawahi dan Ketua Tim Penggerak PKK Merangin, Hesti Haris. Kecamatan Pangkalan Jambu merupakan salah satu wilayah terparah dampak dari aktivitas penambangan emas tanpa izin. Hal ini membuat sungai di daerah tersebut tidak lagi berbentuk. Untuk itu, Al Haris menekankan kepada kades terpilih untuk mulai membenahi sungai agar tidak lagi terjadi banjir bandang yang mengakibatkan kerusakan dan korban jiwa. Apa kalian ada pesan untuk kades-kades daerah sini, Pak? Pesan saya adalah meluruskan sungai kita ini, sungai kita yang sudah kacau ini. Dia bagaimana cara dengan masyarakat untuk bersama-sama agar alur sungai ini benar-benar pertama. Jangan sampai banjir nanti, ini bisa mengancam warga yang tinggal di lokasi kita ini. Apalagi kan ada di daerah yang rendah. Pada jadwalnya, pelantikan Kecamatan Pangkalan Jambu akan dilakukan Senin mendatang, tepatnya tanggal 30 Mei. Namun tiba-tiba jadwal berubah. Kecamatan Pangkalan Jambu mengaku kecewa dengan kinerja BPNPD. Meski digelar dadakan, pelantikan tujuh kades Kecamatan Pangkalan Jambu tetap berlangsung lancar dan sukses. Hari pelantikan sangat berubah-rubah tempat dan hari waktu untuk pelantikan. Sehingga pada sore kemarin kami dapat ditelepon oleh BPNPD untuk berubah jadwal pelantikan. Sehingga kami tadi malam bersama mempersiapkan lokasi ini.